Selamat malam, langsung saja kita terhubung dengan kedua fighter kita yang akan bertarung untuk memperbutkan gelar juara di kelas Welterweight. Kita akan menghubungi Alwin Kincai. Halo Alwin. Ya, selamat malam mbak. Ya Alwin, selamat malam. Malam. Ya, Alwin, bagaimana nih persiapannya untuk menghadapi Fight Night 23? Persiapan selama ini sudah sangat siap sekali mbak, buat mempersiapin, buat mengelawan Rudi Gunawan Raja Kao yang di TV One mbak. Wow, dan Anda ini pasti adalah momen yang sangat Anda tunggu-tunggu, Alwin. Apa yang akan Anda lakukan terhadap Rudi Ahong Gunawan? Yang saya tunggukan selama ini, saya cuma pengen bikin orang yang pertama kali yang bisa mengalahkan Raja Kao di TV One, the best di TV One yang belum pernah dikalahin. Macan Kerinci bakal datang buat mengalahin Rudi Gunawan. Anda yakin akan mengalahkan Rudi Ahong Gunawan? Apa yang akan Anda lakukan terhadap Rudi Ahong Gunawan di atas oktagon? Kalau aku sudah yakin 100% aku mampu buat mengalahin Rudi Gunawan. K.O. atau angka nih? Kalau K.O. itu tergantung permainan di atas ring mbak, yang penting tujuan aku itu pengen main lama supaya penonton tuh enak ngeliatnya itu mbak, biar semangat. Nggak sebentar main udah berhenti gak gitu, itu yang tujuan. Kita kan buat menghibur pemersa supaya bisa happy gak gitu mbak, buat nontonin kita permainan. Itulah kita bisa ngeliatin siapa terkenik yang lebih baik. Ya, tapi Alwin, Ahong ini selalu bermain cepat. Gimana nih cara mengatasinya supaya tidak kalah duluan dari Ahong? Itu ternyata kalau dia bermain cepat itu dia takut habis nafas mah. Makanya banyak pengen tuh cepat-cepat beres gak gitu. Makanya kalau kita pengen itu main cepat, aku pun bisa lebih cepat dari dia. Takut gak, Alwin, menghadapi Ahong? Ini kalau aku menghadapi Ahong ini gak ada ketakutnya mas kali mbak. Dari pertama dia nantangin aku, aku aja udah siap mbak. Ya, Alwin, Ahong selalu memiliki cara untuk meng-KO lawan-lawannya. Apa antisipasi dari Alwin untuk menghadapi teknik KO dari Ahong? Kalau teknik KO dari Ahong itu gak ada antipasi sama sekali mbak. Yang penting aku tuh cuma latihan, latihan dan latihan lebih keras lagi mbak. Cuma itu aja. Kalau teknik itu kita gak tentu bisa ng-aoin orang dengan teknik apa semacam cara. Tergantung permainan di atas oktagon aja mbak. Ya, dan Ahong bilang nih, Alwin, katanya Alwin disuruh mempersiapkan rahangnya. Hati-hati katanya dengan rahangnya. Apa tanggapannya, Alwin? Rahang aku tuh udah sangat siap dipukul sama Ahong. Ntar aku kasih dia mukulin aku rahang aku mbak. Bisa gak dia ng-aoin rahang aku ini? Oke, Alwin.